Kera di sidang, Raffi Ahmad juga dipolisikan soal protokol kesehatan. Selebritas Raffi Ahmad digugat menyampaikan permintaan maaf di tujuh stasiun televisi dan koran nasional terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat hadir di dalam sebuah percara. Kehidatan dilayangkan oleh seseorang advokat publik, Raffi Tobi, melalui puasa hukumnya Ichan Siman Juntak ke Pemadilan Negeri Depok. Saya menuntut agar hakim memerintahkan Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksinasi kedua dan menghukum Raffi membuat permohonan maaf di tujuh media televisi dan tujuh harian surat kabar. Kejar David dalam keterangannya, Jumat 15 Januari. Menurut David Suamina, Gita Slapina itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar aturan terkait protokol kesehatan. Aturan itu yakni Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan coronavirus di ses 2019. Aturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. David menilai tindakan Raffi bisa berpengaruh terhadap upaya pemerintah menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Menurutnya, Raffi yang merupakan seorang publik figur mesti bisa memberikan contoh yang baik. Apa yang Raffi lakukan dapat berdampak signifikan karena dia punya banyak pemikut, punya banyak fans. Nanti dianggap habis vaksin boleh bebas tanpa protokol seenaknya. Seharusnya tindakan Raffi memberikan dampak positif bukan negatif seperti ini. Dalam petitum gugatannya, majelis hakim diminta untuk menghukum Raffi karena telah melakukan tindakan melawan hukum dan menimbulkan kerugian secara imaterial. Hanya itu, ia juga meminta majelis hakim menghukum Raffi tidak keluar rumah selama 30 hari sejak menerima vaksin kedua. Haffi juga diminta menyampaikan permintaan maaf dan komitmen untuk terus menyosialisasikan serta menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat lewat tujuh stasiun televisi dan surat kabar nasional. Ada pun tujuh stasiun televisi tersebut yakni SCTV, RCTI, TransTV, TV1, MetroTV, KompasTV, dan Indosiar. Tujuh koran nasional meliputi Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia, Merdeka, Republika, dan Jakarta Post masing-masing berukuran setengah halaman. Selain televisi dan koran nasional, Haffi juga mesti meminta maaf lewat akun media sosial pribadi Instagram dan Facebook. Kepulatan tersebut telah diterima oleh PNDPOK dan teregister dengan nomor perkara 13-PDTA-GIT-2021-PNDPK. Rencananya, Raffi dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 27 Januari mendatang. Sidang tersebut bakal dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Majelis Eko, Julianto, dan dua hakim anggota yakni Dipo Ardianto dan Nugraha Medika Prakasa. Nantapan hari sidang pertama hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Kata Humas PNDPOK, Anang Herjunanto lewat pesan singkat. Tidak hanya itu, Raffi juga dilaporkan oleh Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau Pekat IB. Kait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan ke Polda Metro Jaya. Namun Ketua Infokom DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau Pekat IB, Isman Hasibuan menyebut laporan itu akhirnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kita sudah ke SPKT Polda, kita koordinasi sama Dirk Rimsus. Penyampaian dari Dirk Rimsus bahwa kasus ini lagi diproses sama Polres Jaksel. Tidak ditolak, akhli proses ini sudah dilimpahkan di Polres Jaksel, ucap Isman. Isman menuturkan bahwa dirinya bakal segera mendatangi Polres Metro Jaksel untuk mendesak kepolisian segera mengusut peristiwa ini. Pihaknya juga akan memanggil orang-orang yang turut hadir dalam acara tersebut. Saya kawal di Jakarta Selatan, berani gak Polres memanggil Ahok, Raffi, dan kawan-kawannya yang terlibat hujarnya. Raffi Ahmad menjadi sorotan setelah fotonya yang tak menggunakan masker beredar di media sosial pada Rabu 13 Januari. Di hari ia mendapatkan vaksinasi COVID-19 bersama Presiden Joko Widodo di istana. Foto itu pertama kali diunggah oleh selegram Anya Geraldine di Instagram Story. Dalam foto itu terlihat Raffi Nagita Slavina, Anya, pembalap siang Gilail, dan Gading Martin, berpose berdempetan tanpa mengenakan masker. Selain mereka, Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahyapurnama alias Ahok diduga juga turut hadir dalam acara pesta tersebut. Terima kasih telah menonton!